teman-teman semuanya jumpa lagi di channel ajosan oke teman-teman seperti biasa kali ini kita akan membuat mapping untuk hari senin ya karena hari ini adalah hari minggu hari libur market jadi kita untuk belajar memantapkan analisa kita ya oke langsung aja kita masuk ke market call karena favorit kita disini ya oke kita langsung masuk ke market call di daily disini kalau teman-teman lihat disini ya di daily disini itu market saat ini mulai menjauh dari zona demand terdekat ya apalagi dia tidak mungkin untuk atau semakin jauh dari zona demand berikutnya ya kedua nah jadi kemungkinan dia akan bullish tetapi kita harus cermat dan kita harus cek di time frame yang lebih kecil disini di H4 kita bisa lihat disini market itu sudah di area resistant ya atau kalau lebih tepatnya teman-teman bisa perhatikan disini ya nah ini adalah zona supply yang mana pada ini adalah zona supply yang mana setelahnya ya itu ada resistant makanya kemarin meskipun ada news tapi harga nggak bisa menembus dari zona supply dan juga resistant itu perlawanannya sangat kuat sekali ya kalaupun nanti dia akan naik mendekati zona supply berikutnya nah disitu harus ada kita konfirmasi harga dulu ya sebelum kita melakukan open posisi oke sekarang kita masuk ke time frame yang lebih kecil teman-teman nah kalau untuk di H1 ini kita nggak bisa melihat market secara utuh untuk open posisi nah tapi kalau di M30 ini teman-teman bisa masuk di zona demand terdekat yang ini ya untuk open posisi buy atau disini ya jadi itu adalah zona-zona yang bagus untuk melakukan open posisi buy ya disini disini ya teman-teman kalau kita bikin ilustrasi marketnya mungkin seperti ini kalau dia bisa melewati dari zona demand terdekat dia akan maksudnya kalau tidak menembus ya dia akan open posisi buy lagi tapi kalau dia bisa menembus maka dia akan mencari pijakan untuk open posisi buy lagi ya kemungkinan kalau bisa tembus ini di area sini teman-teman ya oke jadi seperti itu kemudian untuk target profitnya sendiri teman-teman bisa mengukur mengukur dengan Fibonacci retracement kita tarik Fibonacci retracement seperti ini ya untuk angka 100 kita taruh di candle yang nge-break dari candle sebelumnya candle beris ya sementara yang angka 0 nya kita taruh di bayang-bayang itu nah kalau kita tarik dari situ ya kalau kita tarik dari situ sebentar nah kita bikin tandanya dulu disini oke oke sekarang kita sudah dapat satu zona fullback atau reversal kalau untuk jangka panjang ya teman-teman ya untuk jangka panjangnya teman-teman nanti bisa open posisi untuk sell itu kemungkinan besar disini ya teman-teman di area fullback atau reversal ya kalau seandainya dia lanjut ke atas seperti seperti ini ya teman-teman atau seperti ini nah nanti dia seperti itu ya oke jadi untuk analisa hari ini cukup sekian teman-teman harus cari konfirmasi untuk melakukan open posisi buy ya semoga tutorial ini bisa bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk teman-teman yang kurang paham silahkan tuliskan komentar di bawah atau untuk teman-teman yang belum gabung ke grup telegram silahkan masuk ke grup telegram kita bisa diskusi bareng-bareng disitu tentang belajar menganalisa market dan juga open posisi sampai jumpa bertemu di video berikutnya wassalamualaikum